Pemirsa salah satu rumah sakit swasta yang berada di Jalan Dr. Cipto, Kota Bandung mengungut biaya dari pasien BPJS. Pengungutan biaya tersebut sudah berlangsung dua kali dan mencapai ratusan ribu rupiah. Persoalat kesehatan yang dialami masyarakat seakan tidak berhenti di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selain harus berupaya agar terhindar dari penularan virus tersebut, jaminan layanan kesehatan yang seharusnya diperoleh pun tak terrealisasi akibat kesalahan rumah sakit. Seperti yang dialami Ismet, saat mengantarkan istrinya berobat di salah satu rumah sakit swasta, rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan di Kota Bandung. Meski istrinya merupakan peserta aktif BPJS, mereka tetap dikenakan biaya dua kali pembayaran dengan senilai lebih dari 500 ribu rupiah. Dengan penuh rasa haru, Ismet menceritakan kejadian bermula saat istrinya dirujuk dari puskes masuk ke warna Kota Bandung untuk berobat ke salah satu rumah sakit di Jalan Dr. Cipto, Kota Bandung, karena diindikasi demam berdarah. Kakek berusia 69 tahun memastikan istrinya telah menempuh proses sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Dia pun menunjukkan berbagai berkas mulai dari surat rujukan dari puskes masuk ke warna hingga surat elegabilitas peserta BPJS Kesehatan yang diterimanya usai mendaftar di rumah sakit tersebut. Isi saya tes sakit mendadak, merasa sakit, terus saya bawa ke puskes mas. Nah di puskes mas, dari aparat puskes mas, dirujuk, diharuskan ke rumah sakit Melinda II dalam Jalan Dr. Cipto nomor 1, Bandung. Setelah saya sampai ke Dr. Cipto, rumah sakit Melinda, saya juga sesuai prosedur, saya mendaftar. Sesuai dengan aturan, maka ke lab. Ternyata tidak bisa dipisah di lab sebelum pembayaran, tunai. Loh, kenapa kok harus bayar? Sedangkan masih BPJS? Iya, kan isi saya kan peserta BPJS. Gitu ya, hampir 20 tahun lebih. Tiap bulan dipotongan. Tidak ada, langsung di kantor, 20 tahun lebih, ternyata harus bayar. Saya agak bertahan di situ. Saat dikonfirmasi, pihak rumah sakit tidak mau memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. Sementara itu, Ismet berharap kejadian tersebut tidak terulang kepada peserta BPJS Kesehatan yang lain, karena sangat merugikan. dan mengetahui. menurunkan mereka yang berharap yang kami lakukan.